Intro Halo teman-teman, selamat datang di HeroTalk Dan hari ini aku menemukan guest spesial Ini semua orang nunggu-nunggu nih guest ini Minta tamunya adalah Aci Hai Terima kasih atas waktunya Terima kasih, aku jadi ada teman ngobrol Selamat datang di HeroTalk Dan ini siapkan ada teman-teman guest untuk ngobrol Ini biasanya teman, aku invite temanku Untuk ngobrol bareng, santai, peruk Jadi sambil minum boleh, sambil makan boleh Oh iya ya Cunggilan udah, ini siapa nih gak cunggilannya? Udah habis Udah habis Gawat nih di rumah, jadi ngomil terus Ya udah lah ya Tapi muka kamu masih kecil kok Ci Amin, amin, amin Oke Agak jauh, nah ini kecil Nah aku harus ini nih, mengekenalkan seorang Aci Ke teman-teman pemirsa HeroTalk ini Aci Harja Kuzma Asli Guru Iles Tari Harja Kuzma Panjangan kan Dan seorang violinist, bener ya, pemain violin, dan composer, arranger, dan kadang-kadang jadi guru musik Oh iya bener Oh iya bener, kita lupa Yang juga memiliki Main sama hero Main sama hero Wah iya main sama saya Jadi ini salah satu anggota band saya Jadi kalau ada acara yang mewah-mewah biasanya Aku panggil Aci Terus juga Aci memiliki white orchestra Sebuah orchestra Sebuah orchestra Iya betul, terimakasih Terimakasih Dan juga ada kelas baca tulis musik yang pernah aku ikut Wow Oh iya bener Angkatan, angkatan pertama Angkatan pertama Angkatan pertama Dan juga punya akun instagram untuk doodl namanya ahasketch Lengkap ya infonya Iya lengkap ya Ini bener ya semuanya ya Betul Betul Oke Jadi ada banyak profesi gak? Ya, banyak mau Banyak maunya ya Tapi utamanya apa utamanya? Main profesinya apa? Mainnya musik dong Main musik ya Lebih kemain kan bukan di apa namanya Tapi kan arranger dan komposer juga bikin lagu juga Jadi semua berkaitan dengan musik tadi ya 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 Yang doodlnya ya jadi sampingan ya? Bukan doodlnya yang main kan? Utama juga Ya 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 itu sampingan sampingan Kemarin kan sempat Buka kelas di instagram tuh Ya Ya Banyak murid kamu Ya Aku capek Kenapa capek? Kenapa capek? Capek ininya sih Kalo di sin Apa di kita kan sinyal internet kadang naik turun Ya betul Ya Dan itu aku kerjain selama 10 hari non stop tuh bener-bener Ya 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 Aku Jadi istirahat dulu deh Ya Kamu itu suka Ini ya Buka kelas gitu ya Kayak baca tulis musik juga iya Dan dudul juga iya Iya Kenang kumpul-kumpul sih Gak tau loh aku Kamu itu Sebenernya bisa bikin kelas dudul kayak gitu Oh gitu? Iya Jadi nanti gambar hero ya Gak sampe segitunya gitu Niatnya Dudulnya Iya ya ya Niat ternyata Gara-gara ini juga Tapi sih eh Terus ngajarin sesuatu Hmm hmm Ada fashion Kan orang jadinya dirumah juga Jadi ada kegiatan baru Gak bang bang Nah Berarti kegiatan yang menjadi guru Ong suka juga Mengajar sesuatu Hmm Aku Sebenernya kalo disuruh pilih Lebih seneng jadi Musisi Jadi player aja Gak usah jadi guru Cuman ternyata Jadi guru itu bagian kepuasannya yang Ketika muridnya diajarin udah bisa tuh jadi enak sih Gara-gara itu jadi keterusan Nah Berarti kamu punya bakat berarti Hmm Kamu bisa menemukan kebahagiaan di dalam Kegiatan itu berarti kamu punya bakat menjadi guru Tapi nanti aja Ya mungkin Nanti aja nanti aja Setelah tua juga bisa kok gurunya Bener-bener Ya aku juga kayak gitu Aku juga kayak gitu Aku suka ngajar Cuma bukan sekarang gitu Setelah Setelah Lebih atas lagi usia kita Iya bener Kalo udah tua tuh kayaknya Ngajar lebih enak ya Ya Tapi Aceh kan masih muda Oke oke Arwin Jadi ini sebenernya topiknya bebas nih Untuk Hiro Talk ini Cuman ya pengen ngobrol santai dan semoga cerita kita berdua itu bisa menginspirasi banyak orang yang nonton ini gitu loh Jadi Yay Aku pengen nanya-nanya Tentang karir kamu Atau selama ini Kamu hidup kayak gimana Sampai saat ini Itu dari sejak kecil sampai sekarang Jadi Mungkin Banyak orang yang lagi Pengen menjadi musisi Atau pengen hidup dari musik Atau Ya banyak orang yang kayak gitu Jadi semoga Ada Apa namanya Ada Advice-advice yang berarti buat mereka juga Oke Nah Ini pertanyaan pertama adalah Adalah Nah Umur berapa kamu mulai main violin? Atau main musik? Aduh Baru aja krim ditanya umur berapa Alat musik pertama yang kamu pegang itu violin atau yang lain? Piano Piano ya? Oke oke piano dulu Piano dari umur Piano umur 7 Terus main violin itu sebenernya gak sengaja Karena mama aku di rumah bosen liat anaknya main piano semua Jadi kayak salah satu anak dikorbankan untuk coba alat yang lain Awalnya aku gak suka Cuma ternyata karirnya lebih jalan disitu duluan ya Jadi ya udah jadi keterusan main violin Tapi suka violinnya? Atau memang gak nyiat tapi bener-bener terpaksa awalnya? Gak terpaksa tapi sebenernya gak ada goal loko itu Gak ada goal Gak ada goal Tau-tau jadi punya band Terus Eh laku Wah Yaudah Beruntung sekali Luar biasa Beruntung Eh tapi sejak 7 tahun udah mulai main piano Oh Silahkan kalau mau bales Enggak enggak itu alarm Alarm jam segini Bu Sep Ketauan dong kamu tuh suka disukur Ya lanjut Tidur siang Ini teman-teman sorry ini interrupt ya Jadi aku pernah jalan-jalan sama Aci Kepala Waktu Waktu Acian Games 2018 Dan Oh ini Itu udah 2 tahun Arranger Arranger untuk Laku Acian Games Berjudul Merah Dan versi depan Jadi dia yang arrangement Dia yang main violin Dengan lagu Saya minta versi depan Terima kasih banyak ya Cik Terima kasih Dan setelah Kita Publish lagu itu Di Youtube Langsung Naik Terus kita diundang Ke opening ceremony Acian Games 2018 Di Palembang Bukan di Jakarta Tapi di Palembang Terus kita Sekitar 3 hari Disitu Dan setiap hari Main Di panggung Dan di area Jagabarin Waktu itu Itu seru banget ya Seru banget Jalan-jalan sama teman-temannya Dan bisa lihat orang raka juga Disitu Aku nonton Sepatah Cloud Dan lain-lain Sebenarnya aku pengen nonton Apa Beach Volley Tapi tiketnya abis Banyak cowok-cowok yang beli Iya Nggak kebagian Niatnya udah ketahuan tuh Iya nih Iya nih Cowok-cowoknya Pada cowok-cowoknya antri Abis Kubur abis tiketnya Terus Aku itu Orangnya gampang banget Tidur Gampang Aku itu Nggak pernah Merasa susah Untuk tidur Dan Selama ini Aku sering Disebut raja Raja bobok Ya Sekian detik Udah bobok duluan gitu Tapi kalau setelah Jalan-jalan sama Aci Ternyata Aci itu jauh lebih cepat Daripada aku Di langit Tidur Tidur Rekor berapa menit Iya Aku kan langsung tidur juga Tapi lebih Jauh lebih cepat Aci itu Naik mobil Naik mobil Pintunya udah tutup Atau nggak gitu Udah tidur Dia Oh my god Luar biasa Kamu itu salah satu pokoknya Dari situ Kenapa ya Ya udah lah ya Di samping aku Aduh Udah tidur Mungkin kapan-kapan Kita harus tanding Tadi baru aja Masuk ke mobil Langsung tidur Gila Luar biasa Eh kenapa Kenapa lari ke situ ya Topiknya Nggak apa Karena alarm Karena alarm Oh iya iya alarm Sorry sorry Kembali lagi Kembali lagi Jadi Sejak tujuh tahun Kamu main piano Oh Tapi memang Sejak kecil Cita-cita kamu itu Pengen hidup di dunia musik Atau ada niat yang lain Cita-citanya Cita-citanya jadi animator sebenernya Pengen bikin film animasi Gambarnya Lebih ke gambar Lebih ke dudul ya Ya tapi nggak kesampean Oh nggak Itu kapan Jadi aku belajar bikin musiknya aja Apa Kapan kamu judge Judge Aku itu nggak bisa Dari gambar Dari gambar Tapi di musik Dulu kan Jamannya banyak kartun Jepang kan Iya Terima kasih Nah gara-gara itu Sailor Moon Doraemon Candy Candy Terus dari situ mulai Nonton bioskop Film-filmnya disini Terus Tapi passionnya ada Tapi mulai main musik Ternyata disitu ada jalannya Ya soalnya bisa cari duit Oh Kalau gambar susah ya Cari duitnya Dulu kayaknya susah Tapi aku dari SD udah cari duit juga sih Gambarin temen dibayarnya 100 gitu Wah Sudah Sudah Luar biasa Ya Mantat ya kamu itu ya Kamu tuh selalu ada demandnya agarnya ya Orang-orangnya butuh kamu Karena ini karena itu Itu banyak banget gitu Terus mereka gak nolak bayar 100 perak Yaudah aku terima aja Eh Aci itu lahir dimana sih? Bandung Lahir di Bandung Besar di Bandung juga? Iya Orang tuanya di Bandung Iya sambil sekulia di Bandung Orang tuanya juga di Bandung Oh semuanya di Bandung Kamu orang sindah? Semuanya Oh Aku bisa cuma Kemahlaman selayalah Di atas panggung Iya Oh gitu Orang Sunda terkenal sebagai orang Iya Sunda asli Masa? Iya Bagus deh Biasanya kita orang Jepang itu Kalo belajar bahasa Indonesia Terus lama-lama diajarin dari guru Orang Sunda itu orang cantik Perempuan Sunda itu cantik Oke Setuju gak? Setuju ya? Setuju Hahaha Dan Belajar main musik Eh Tapi Gini gak? Waktu awal Waktu 7 awal mulai main piano Dan setelah itu mulai main violin Ya Kamu itu merasa diri sendiri berbakat gak di musik? Kayaknya aku lebih ngerasa aku hoki Oh Bukan berbakat Soalnya Sejujurnya aku gak Apa? Untuk musik maupun art Bukan yang Pro-nya banget Tapi Menurut aku, aku tahu Cara bikin yang enak Gitu kali ya? Oh Dari sense Atau dari bakat sendiri Atau dari ilmunya Yang bikin kamu bisa bikin yang enak? Sense Aku anaknya sense banget sih Oh Dulu gak banyak belajar yang formal juga soalnya Dari denger aja Hmm Sekarang kan kamu bisa main apa aja kan Gendrenya sebenernya Kan Selama aku main pop Tapi kamu punya orkestra juga Hmm Tapi main Kamu mau Kamu mulai main duluan ya mana Orkestra Atau genre lain Belajarnya? Dulu sama sih mainnya Irish dulu Oh Irish dulu ya Ya Oh Dari Irish Ya Irish sama pop sih banyaknya Hmm Satu-satunya genre yang belum pernah dicobain Dead metal Soalnya gak tahu cara mainnya gimana Oh Metal ya Gak bisa ya? Dugu-dugu-dugu-dugu-dugu Aku main apa Gak usah Mungkin bisa tapi belum coba gitu aja kan Iya 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 Mungkin ya Iya 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 I think ya Irish dulu lalu Eh tapi di Tapi orkestra mulai kapan? Hmm Orkestra mulai 2015 2015 Oh masih baru ya? Hmm Hmm Kenapa niat ke school? Itu juga hoki awal tiba-tiba Dari dulu emang pengen punya orkestra Oh Tiap-tiap Orkestranya Erwin Butawa tuh kayak Wow gitu Karena aku emang Compose musik buat film Dan kalo musik buat film kan Semuanya orkestra skala besar kan? Hmm Cuma ngayal aja Sampai akhirnya 2015 Hmm Ditawarin Untuk Garap orkestranya konser yang tulus sama Arie Lasso itu Oh Itu perdana nya aku bikin orkestra aku disitu Oh iya 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 Aku nonton Jadi berkat konser itu kayaknya jadi punya orkestra Oh iya 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 Waktu sekolah di sekolahnya Mas Aksan. Karena aku ambil film scoring. Di film scoring itu jadi belajar segala macem. Terus 2015 jadinya ya udah siap lah. Wow. Wow. Cuman 2 tahun doa belajarnya. Langsung bisa. Memperdalamnya 2 tahun. Tapi benar-benar fokus ke musik itu umur berapa? Bunyi meletak. Alarmnya maaf ya. Diseru bangun. Biasanya tuh. Kamu di situ yang begini tuh. Mulai fokus ke musik. As player apa as orkestrator nih? Oh gak, musik-musik. Musik. Mulai pas band-nya jalan. Waktu she-nya jalan. Di situ mulai fokus. Itu berapa tahun setelah kamu mulai. Berarti. Mulai main violin? Mulai main violin itu kelas 3 SMP. Tahun berapa ya? Kelas 3 SMP. Pokoknya aku di Shee dari 2000. Ya, dari tahun 2000. Tahun 2000. Jadi sebelum SMP. Dan masuk ke Shee. Masuk Shee itu waktu SMA. Ya, menuju SMA. Apa sih SMA? Kamu mulai masuk ke band. Orang lain lebih cepat kayaknya. Yang fenomenal itu sih. Ya. Yang kekumpulan cewek-cewek itu. Cewek-cewek bertujuh. Mulai karibnya cukup ya. Semayang. Semayang ya. Semayang ya. Kamu lahir di keluarga musik? Atau tidak? Bisa dibilang agak-agak musikal. Tapi enggak terlalu sih. Biasa aja. Pelengkungannya. Jadi bukan papa musisi, mama musisi itu enggak ya? Papa musisi, mama bukan. Salah. Tapi enggak pernah diajarin apa-apa. Oh iya? Oh iya? Enggak. Waktu kecil. Bapakku maennya gitar sama nyanyi. Aku enggak bisa main gitar. Tapi enggak niat ke situ awalnya. Karena kan kamu sering lihat papa main gitar dan nyanyi. Enggak sih. Malah dulu sebelah banget kalau disuruh nyanyi waktu kecil. Ih sebelah banget. Setelah kalau di sekolah-sekolah gitu. Tapi aku dari TK. Aku udah disuruh jadi diri Jenupacara. Enggak tahu kenapa. Mungkin itu sign kali. Bakal punya orkestra ya. Dari TK loh Hiro. Dari TK loh. Senang. Soalnya aku enggak tahu mau ngapain gini-gini aja. Aku juga pernah tertutup waktu SMA. SMP. Oh iya? Iya. Keterusan deh. Sampai SMP. Sampai SMP. Wah. Tapi kamu mulai main piano kan 7 tahun. Terus SMP mulai main violin. Dan SMA udah mulai si. Tapi kan waktu SD, SMP. Mungkin setelah main musik udah bener-bener nge-fokus ke situ. Cuman waktu SD dan SMP kan ada banyak keinginan juga kan selain musik. Aku di rumah itu beneran enggak pernah ngapa-ngapain selain gambar sama baca komik. Main piano sekali-sekali. Cuman dengerin musik sih. Suka tiap hari denger musik. Oke. Kamu suka ngapa-ngapain anaknya di rumah terus. Kamu suka di rumah? Berarti ya? Iya. Anak pingit. Oh that's why kamu sering tidur ya? Iya. Baca komik. Sekarang ketahuan. Tidur, piano, tidur. Bener-bener, bener-bener. Oh dari kecil sendiri terus di rumah. Jadi kayak ngapain lagi ya? Udah baca komik, tidur. Tapi ini ya, menariknya setelah kamu jadi dewasa, itu kamu tiba-tiba suka kumpulin orang. Terus bukan bersosialisasi. Iya, kenapa ya? Kamu ngajarin sesuatu, kumpulin orang dan ngajarin sesuatu. Tapi fashionnya ada di situ. Gak tau kenapa sih. Iya, aku seneng aja sih kalau orang jadi bisa sesuatu. Oh, niatnya di situ ya? Bukan kempul sama orang banyak, tapi niatnya mengajarin sesuatu dan orang itu bisa, menjadi bisa. Itu yang bikin kamu susu. Kumpul-kumpul itu menyenangkan kalau bisa ada hasil yang keren dari kumpul-kumpul. Wah, sekeran. Harus ada itu ya? Kalau gak, iya harus. Kalau sekedar kumpul aja gak begitu seru ya? Kalau sekedar kumpul aja aku anaknya ngantuk. Kalau ada yang ngajak ngumpul, aku dari dulu kayak paling males gitu. Seneng sih ngumpul-ngumpul, tapi... Oh iya, terus ngapain? Gak ada apa-apa, cuma ngobrol aja. Yaudah, balik tidur. Pasti aku entah ngajak mereka nonton film di bioskop, atau apa gitu. Gak yang bener-bener cuma diem aja, makan-makan. Kalau ketawa gak suka. Oke, oke. Berarti kamu niatnya memang untuk komik, gambar, dan musik ya? Sangat simple ya? Iya. Dekat kan sebenarnya itu linknya ya? Iya, deket-dekat. Karena biasanya kan waktu FMP, SMA kan banyak tawaran atau banyak kodaan dari teman-teman lain. Ayo, sini ke SMP, ayo, ngapain, ayo mulai-mulai itu loh gitu. Biasanya kita agak susah fokus ke satu jalan aja gitu. Tapi kamu cepat ya menemukan jalannya. Iya, padahal gak diniatin juga sih. Baru SMP mungkin berasanya. SMP akhir. Nah, ini kita pindah ke waktu kamu masuk ke SMP. Itu gimana sih? Langsung kabur. Di audisi, di audisi. Di audisi ya? Iya, ditelepon orang. Disuruh dateng ke Studio Aru. Ngapain mau audisi? Padahal aku gak niat punya band. Nah, mama-papak aku kan galak kan? Aku tuh gak boleh ngeband waktu itu. Cuman aku iseng aja audisi kayak apa sih? Jadi udah dateng. Udah gitu lagi jamannya The Course dan aku suka banget The Course. Jadi emang suka mainin lagu-lagunya gitu pake biola. Terus audisi, eh, keterima. Wah. Terus, apa setuju akhirnya? Wah, panjang banget sih perjalanannya. Keluarga, mama juga? Terambil. Mama baru setuju waktu aku udah lulus kuliah. Udah lama banget. Soalnya syaratnya dulu gitu. Anaknya gak boleh keluar malam. Sementara kan band manggungnya malam terus. Iya, iya. Jadi sering susah banget dapet izinnya tuh. Aku main sama Si dulu. Wow. Terus baru punya album 2007 kan Si ya? Eh, 2005. Terus 2007. Dan 2007 mulai kenceng tur dan lain-lain. Itu mama, aku kasih syarat. Kalau kamu kuliah selesai tepat waktu, silakan kamu jadi musisi. Gak boleh cuti. Pokoknya gak boleh cuti. Wah, itu gila sih. Capa banget sih. Wah. Aku langsung, oke bener ya. Gak boleh larang-larang lagi keluar malam ya. Harus boleh ngeband ya. Lulus deh. Mungkin emang harus diancam dulu kali. Iya, baru semangat. Dan kamu selesaikan dengan tepat waktu. Akhirnya diizinkan. Hebat sekali. Capek sih, Jiro. Iya, pasti ya. Karena kenceng banget kan jangkauan waktu itu. Kenceng dan bolak-balik keluar kota sendirian. Yang lain kan tetap di Sumatera. Aku tiap hari bolak-balik Sumatera, Bandung. Wah. Barang sampai-sampai ya. Siapa-sampai? Itu masih muda ya waktu dia. Bener. Makanya kecil terus kali ya. Iya, iya, iya. Tapi akhirnya orang tua setuju. Ya, akhirnya pas udah lulus, bebas. Sebenarnya mereka senang dengan musik-musik si nggak sih orang tua? Mereka nggak ngikutin. Tapi sedih nggak sih kalau gitu orang tuanya nggak begitu ini berminat? Awalnya aku sedih. Lama-lama aku seneng. Kayak, ayo udah biarin aja. Pada nggak tahu aku ngapain aku kemana. Lama aku itu pertama kali datang justru waktu lihat aku kondak orkestra itu. Yang buat Tulsama Rilasso. Jadi itu 15 tahun kemudian setelah mulai berkarir. dia baru nonton. Nah, itu pasti membuat orang tua bangga itu konsertnya. Ya, dari situ baru dianggap beneran jadi musisi. Oh, iya, iya. Mereka pasti senang ya. Iya. Wow, wow, wow. Oke, oke. Halirnya di Ben Si, itu berakhir tahun? Aku keluar 2013. Itu udah? Ya, 13 tahun di Si. Eh, berapa tahun? 13. Lama ya? Lama banget, 13 tahun. Jadi belum pernah punya pacar, sampai dibilang personil yang pacarnya paling banyak. Luar biasa. Malu-maluin. Luar biasa. Eh, lumayan lama ya? Selama 13 tahun. 13 tahun itu kamu nggak niat keluar sebelum itu? Selama 13 tahun? Sebelumnya niat. Cuman naik turun. Ragu-ragu. Ya, karena kadang-kadang membersih kan nggak berganti kan? Beberapa kali. Iya. Tetap 13 tahun. Terus ada kontrak juga, jadi ya baru bisa keluar 2013 sih. Oh iya, ada kontrak juga ya? Iya. Luar sangat profesional. Tapi, ini sekarang kamu kan kali ke Solo kan? Istilahnya. Iya. Apa sih, suka-dukanya di main band? Karena aku juga solo. Jadi aku nggak pernah. Waktu SMA pernah bikin satu band. Cuma satu doa. Cuma satu tahun atau dua tahun udah bebar langsung kan? Ya, gue nggak begitu merasa band itu kayak gimana. Kamu menurut kamu band itu kayak gimana? Ada suka-dukanya kan pasti? Apalagi, apalagi anggota TWT muak. Wah, ambil. Tukanya. Sukanya, nggak bohong. Karena pertama itu band, itu waktu major label lagi jaya-jayanya. Jadi yang namanya exposure, terus chance-nya manggung di mana-mana, dan di acara-acara yang wow semua, ya mau nggak mau itu keuntungan yang besar banget sih. Dan orang juga jadi tahu nama aku kan, ya berkat itu juga. Cuma, ya mau nggak mau kehidupan lebih makmur. Hidupnya lebih makmur. Semuanya tahu beres, semuanya udah diurusin. Cuma tahu dandan, manggung, selesai. Terima transferan, selesai. Kalau, dukanya, yang, apa ya, yang aku perasa itu, itu, Boston. Nggak tahu kenapa. Oh. Mungkin, karena era itu kan kita banyak banget tuh promo. Dan itu bisa, satu tahun mainin lagu yang sama terus. Iya. Dan nggak boleh ganti. Apalagi kalau udah di TV. main-main lagu yang sama. Iya. Tapi, ya, langgung-langgung yang sama, main musik yang sama. Ya, jenuh mungkin ya. Oh. Dukanya lebih ke situ sama, ini sih, nggak terlalu bebas. Karena kan ada kontrak, ada yang kita boleh lakuin di luar band, ada yang nggak boleh. Sementara aku anaknya, nggak bisa diikat. Mau bikin ini, mau bikin ini, nggak bisa. Akhirnya ya, dengan sangat berat hati, biarpun orang-orang bilang, itu, waktu itu aku banyak banget yang nggak, nggak setuju. Oh. Di luar tuh pada bilang, wah lu bono diri kalau keluar. Tapi aku, Pikir-pikir ya. Oh, kalau aku jadi harus lepasin mimpi yang lain, iya. Orang lain pengen di posisi kamu, kamu malah keluar, ya bener sih, kalau lihat dari sisi itunya. Tapi memang waktu itu aku fokusnya, pengen belajar si orkestra itu. Akhirnya, aku nekat aja kayak, udah 13 tahun, yang aku kerjain ini, aku pengen kerjain yang lain ya. Nekat aja deh. Oh. Soalnya kalau nggak dicobain, aku nggak akan tahu kan. Iya, 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 iya. Pasti, pasti, pasti. Iya. Tapi sesama, akhirnya keluar. Iya. Iya. Sesama member nggak ada apa-apa? Iya. Iya, namanya cewek-cewek. Iya. Pasti drama. Iya, drama sebentar lah sedih-sedihan. PMS, PMS. Pernah nggak, pernah nggak jatuh cinta, sama cowok yang sama, dengan, dengan, kalau sama yang sama, untungnya nggak pernah. Tapi aku tuh dari dulu, emang cari masalah sih. Road managernya, aku pacarin melulu. Dasar. Oh my God. teman-temannya teman-temannya teman-temannya. Gimana ya? Kenapa? Tapi profesional. Kalau kerja, kerja. Itu kenapa? Setiap road manager, memang cakep-cakep semua. What's kamu? Apa gimana? Cuma dua kali sih. Ya, dua kali doang. Cinlock biasa, cinlock. Jadi, kamu tuh, mungkin suka orang yang, care. Menjaga. Haa, betul. Jadi, awalnya, awalnya mungkin biasa aja, tapi lama-lama, kalau dia care-care terus, Aci, oh, mungkin aku suka dia kali ya, gitu. Iya, semacam itu, Hero. Aduh, jadi geli sendiri. Tapi, waktu itu, mereka yang, ungkapkan, ayo pacaran Newt dulu, atau kamu yang, ajak? Nah, aku tuh dulu jaman di situ, jarang nongkrong sama anak-anak, Aku nongkrong selalu sama tim produksi. Oh. Jadi, selesai manggung, aku pasti, jalan-jalan sama anak-anak, rulah, sama road manager-nya dari situ mungkin. Oh. Menarik sekali. Aduh. Ya, pasti adalah, pasti adalah, kan gini loh, jadi, di Jepang juga sama sih, jadi, bikin band, terus kalau di situ ada perempuan, itu pasti dramanya, banyak banget band, banyak banget. Yang grow-grow-grow-bang apa kabar ya? Buar gara-gara itu. Serius? Banyak banget kan biasanya, mereka, kalau misalnya vokalisnya, cewek. Iya, membenarnya cowok semua. Cowok. Jadi, terbutan kan biasanya? aduh, iya sih. Ya, gak tau ya, tapi di Jepang juga, terjadi banyak sekali kayak gitu. Oke, terlihatnya di mana-mana. Eh, kamu tau, kamu tau band Judi & Mary gak? Judi & Mary. Siapa, siapa? Judi & Mary. Dari Jepang. Tau kan? Nah itu band yang nyanyi lagu Samurai X. Ya, aku suka banget Samurai X. Nah, itu kan vokalisnya cewek. Iya kan? Iya. Nah, dulu dia itu pacaran sama gitarisnya. Oh my God. Nah, untuk sementara, yang jatuhnya... Kayaknya similar. yang jatuh cinta, ke vokalisnya duluan itu, yang ketua dari band itu, bassistnya. Oh, kecian banget. Bassistnya itu, yang ajak si vokalisnya namanya Yuki. Ya kan? Dia itu jatuh cinta sama suaranya, sama personanya. Jadi, dia ajakin Yuki untuk bikin band. Terus bikin band kan, setelah itu ajak gitarisnya namanya Takuya. Nah, setelah itu Takuya dan Yuki pacaran. Terus mereka setelah putus jadi bubar. Itu ceritanya. Aduh, boya dari awal, jangan cari masalah. Ini ya dimana-mana. I see, I see, I see. Jadi, daripada kayak gitu, band membernya semua cewek itu, sebenarnya aman ya? Sebenarnya aman. Terusnya tim producinya cewek juga. Menarik sekali, menarik sekali kamu pacaran, marah. Ini pasti, yang lagi nonton, semua road manager di dunia ini, punya harapan, untuk pacaran. Aku lupa ini ditonton. Sebenarnya. Jangan putus asa. Bener-bener. Aku kan nikah sama Arina Moka, karena aku jadi fan dulu kan. Jari fan, mulai dari fan, jadi, suami istri kan. Rasanya apa, Hiro? Rasanya, ames sih. Kok ames sih? Enggak, ini kadang-kadang ya, masih sampai sekarang, rasanya ajaib. Rasanya ajaib, dia itu ada di kamarku. Iya, iya, iya. Kayaknya dulu gak pernah mikir sampai sini. Iya, siap pagi bangun, terus ada dia di samping, terus, loh, kok ada kualis Moka di sini? Ajai, begitu. Kecu banget. Oke. Loh, kalau fokusnya apa sih? Ini kenapa? Ngapain ya? Kayak gitu rasanya. Eh, kembali lagi, kembali lagi. Oke, oke. Di Xi itu kayak gitu, kejadiannya. Tapi, setelah itu, kamu memutuskan keluar dari Xi. Seperti banyak orang bilang, kalau kamu selama di Xi, atau kamu lanjutin aktivitas di Xi, mungkin aman kali ya, karena posisi kamu itu udah aman di situ. Tapi, kamu keluar dari, istilahnya zona nyaman. Keluar. Kejadian, ada gak kejadian yang membuat kamu ambil keputusan itu? Triggernya gitu? Atau, makin lama, makin lama, makin numpuk, makin numpuk perasaan itu, terus keluar? Mungkin dua hal kali. Yang ke satu, aku ngerasa, waktu itu, goal-goal yang kita pengen itu, gak ada progressnya ke sana. Jadi, udah terlalu nyaman. Aku gak suka tuh, kalau udah, gak ada begini-begininya, kayak, men, ayo dong, ini apa lagi? Itu gak ada. Terus, kedua, aku kepikiran terus, kayak, umur makin nambah, kalau aku gak buru-buru belajar sesuatu yang baru sekarang, bisa-bisa ya, gak tahu kapan lagi. Akhirnya, waktu itu, pas keluar, ya aku langsung, tadi lupa cerita ke hero. Sebenarnya, tujuan utamanya tuh, setelah belajar scoring di tempatnya Aksan, aku sempat belajar keluar. Niatnya keluar, memang mau belajar terasi di luar. Dan itu, aku gak tahu, selesai belajar itu bakal jadi apa, tapi yang pasti pengen nyobain. Jadi, aku bener-bener, senekat itu, cabut, belajar, pulang-pulang, uang aku abis. Itu beneran hero, aku seumur hidup, ngalamin tabungan di ATM. Aku, RP 0,00, masih ada fotonya, sampai sekarang. Abis, abis-abisnya. Terus, ya, gak nyangka bakal keisi lagi sih, tapi ternyata, emang ada jalannya dari situ, ternyata, pelan-pelan orang nyoba, jadi arranger, jadi apa, jadi apa. cuman emang, jalannya panjang, masih itu. Itu, permintaan-permintaan, kayak arranger, komposer gitu, dari siapa? Orang-orang yang kamu kenal, selama di SID? Dari, yang waktu aku belajar, di tempatnya Mas Aksan. Mas Aksan kan punya sekolah balet. Jadi, baletnya ini sering konser, nah, setiap konser ini, anak-anak yang belajar, film scoring, orang yang disuruh bikin musik, buat sih, petunjukkan balet itu. Jadi, dari situ, pelan-pelan, kayak misalkan, ada orang yang notice, tadi yang akan sama lagu yang ini, siapa ya? Jadi, dari situ pada, mulai tahu dikit-dikit. Keren, ada jalan di situ, di situ, dan sekarang. Ya, gampang-gampang, susah. Kalau mau jujur sih, banyakkan duitnya, waktu di SID kayaknya. Cuma, mungkin lebih happy sekarang. Oh, lebih happy sekarang ya, karena sesuai dengan keinginan kamu. Ya. Betul. Wow, jadi, kelas C, setelah itu, belajar, dan mulai, bener-bener mulai, kali solo. Challenger, composer, main juga violinnya. terus kamu kepikiran, bikin karya sendiri, itu kapan? Maksudnya, sebagai, atas nama Aci Harjaku Suma, terus kamu keluarin lagu. Itu belum. Hah? Belum, belum bisa dibilang, yang beneran kayak gitu banget. Belum. Biasanya, yang udah tuh kayak kemarin, kerjasama-sama, cereti buat hutan, itu bikin satu. Iya, betul. Tapi itu lebih karena request orang kan, yang dari akunya sendiri, pengen keluarin tuh, belum malah. Oh, tapi ada niatnya? Udah lama ada niatnya, tapi kayak, kayak belum nemu yang paling suka gitu. Oh. Ya, doakan saja. Doakan saya selalu. pasti banyak yang minggu karya namun. Amin. Amin. Nanti beli ya? Kenapa, kenapa, kenapa? Nanti beli ya? Tapi, tapi dong. Beli seratus. Kenapa kan? Jadi sekarang, yang ada passion yang paling tinggi, itu kerja apa? Passion paling tinggi, masih film composing. Tapi, aku rasa di sini susah. menurut aku ya. Susah, kenapa? Soalnya, emm. Di Indonesia kan lumayan banyak lah filmnya. Maksudnya, terproduknya. Tapi, mungkin sama kayak di musik kali, once, PH ini nyaman sama satu, akan susah banget buat yang baru masuk. Oh. Masih lebih susah dari musik, kalau menurut aku. gitu. Berarti, ada beberapa komposer yang memang sudah punya nama banget, terus, produksi filmnya selalu pakai mereka gitu, maksudnya? Ya, soalnya produksi buat film di sini kan, super mepet. Nggak kayak di luar tuh, yang bisa berapa tahun. Jadi, komposernya juga santai. Di sini kayaknya, kalau buat ganti orang, agak beresiko juga kali ya. apalagi mepet gitu. Kenapa harus mepet ya? Indonesia ya? Dan musik. Dan musik, pas kita terakhir. Aduh. Misalnya ya? Padahal, paling terakhir, paling dikejar-kejar. Iya. Bingung aku juga. Tapi, kalau ngomong sama teman-teman di luar, tuh menurut mereka, kayaknya udah nggak make sense banget. Tapi ya, memang di sini begitu, mau gimana. Tapi, Indonesia tuh memang, budaya mepet yang mendadak ya. Iya. Tapi, tuh jadi bisa ya, lucunya. Iya, tapi kalian tuh, sangat berbakat untuk bikin sesuatu dengan spontan. Kalau orang Jepang, lihat kayak gitu, gimana sih, Hiru? Bingung. Bingung. Jadi, setiap orang spontan itu selalu bingung. Karena, menurut orang Jepang, itu kalau bikin sesuatu di sini, kalau acara, maupun, ya apa aja sih, film, event, segala macem, kalau lihat dari sudut pandan mereka, persiapannya sama sekali nggak matang. Belum matang. Tapi, udah hari H. Sangat paham. Tapi, tapi orang Jepangnya pada heran juga, karena acaranya pasti sukses. Berjalanan, jadi bingung. Nah, untuk sementara, Jepang itu, persiapannya loh, mahan banget. Terlalu matang. Matanya matang banget. Detail banget ya. Detail banget. Dan, orang yang tampil di event itu, harus bergerak, sangat persis, sesuai dengan persiapannya. Jadi, mereka sangat, mereka sangat, mereka sangat diimprovisasi. Biasanya. Oke, aku baru tahu loh. Tapi kan teman-teman Indonesia kan, semuanya S script ya? Iya. Kalau orang Indonesia kan udah, wow, bobo amat. Suka-suka aja. Tapi sukses. Acaranya malah jadi seru gitu. itu kalian hebat banget. Bingung sih. Itu sebenarnya bagus apa enggak? Yaudah lah ya. Ya, kadang-kadang. Situasinya. Jadi, kalau kali gagal ya gagal total. Tapi kalau... Iya bener. Udah gak bisa diapapain kalau gagal. Iya. Jadi, aku pernah ngomong-ngomong orang Jepang, event di Indonesia itu, ada kemungkinan bisa dapat nilai 100 lebih, 150. tapi sekaligus ada kemungkinan acaranya gagal total. Tapi kalau di Jepang itu, selalu, apa namanya, expect-nya antara 80 poin lah. 80 poinnya sebenarnya, 90 poin di situ. Jadi selalu kita persiapannya di situ. Tapi, enggak bakal terjadi hal-hal yang luar dugaan. Jadi, enggak bakal lewat nilai 100. Tapi kalau Indonesia itu ada 100, kalau ada 0. all or nothing. Iya. 0-nya gitu loh. Pernah kan, kalau selama ini, kamu tampilin banyak banget acara Bisa Adakan. Acara ini luar biasa gagalnya gitu. Udah di panggung, kalau tahu enggak jadi, enggak jadi, enggak jadi. Hah? Enggak jadi. Ada enggak panggung yang kocak buat kamu? Panggung-panggung yang kocak? Banyak sih. Banyak banget. Apalagi kalau dulu jaman tur daerah dulu ya. Daerah ya, pasti ya. Udah diantah-berantah, iya. Terus, kita enggak tahu penontonnya kayak gimana, enggak tahu sifatnya juga. Cuma yang paling lucu, kalau udah acara belum ada izin, itu udah paling lucunya. Udah di venue. Udah di venue. Siap ya? Siap, siap, siap. Keluar mobil, langsung next stage. Oke. Sudah sampai stage. Turun, turun. Waduh. Dihentikan sama polisi. Waduh. Belum ada izin. Aduh, lucu banget. Lucu banget ya, kayak gitu ya. Tapi pasti banyak ya di daerah ya, biasanya ya. Iya. Dan biasanya ya, ujung-ujungnya kalau penontonnya takut sama polisi, nanti kalau polisinya takut sama penonton, wajib. Iya, iya, iya. Rusuh ya. Aduh. Takut juga pernah tuh, bintang tamunya selain aku itu penyanyi dandut semua, kita ada juga. Di daerah. Oke. Iya kan? Aku doang yang cuma pake, aku skiter sendiri, misalnya ada... Ah, ya ampun. Penyanyi ruang rindu juga, gak ada yang joket, ya. Penyanyi ruang rindunya harus dipakein bit dangdut gitu, ya. Joss. Iya, iya. Oh, oh. Ya selain aku, ya penyanyi dandut semua gitu-gitu. Pasti ada ya pengalaman kayak gitu. Iya, bener-bener. Iya, bener-bener. Oke, oke, oke. Apa lagi ya aku mau nanya? Apalagi, apalagi. Kembali lagi ke topik film musik, fashionnya ada di situ. Ya kan? Ya, memang susah untuk... Bilan, bisa dibilang, bisa dibilang, artis baru masuk ke dunia situ. Itu susah. Nah, tapi untuk keluar susah juga ya. Makin sama susah ya. Bukan hanya di industri film, perfilman Indonesia, tapi keluar gitu. Kemudian sana Singapura, Malaysia, mulai dari Asia dulu deh. Nah, berhubung waktu belajarnya aku langsung di Eropa. Jadi aku belum tahu seputaran Asia itu suasananya kayak gimana. Tapi kalau di Eropa enaknya banyak banget film maker indi yang film bagus-bagus. Sebenarnya pengen nyobain itu sih. Tapi di Indonesia juga banyak kan sebenarnya film-film indi. Tapi nggak ada budgetnya. Untuk Hiro ngomong duluan. Iya kan? Biasanya kan? Iya. Tapi kita nggak bisa hidup dari itu ya. Sayang sekali. Dan beberapa kali aku mau sih. Cuman sayangnya demand dari yang dari yang punya film. Pasti kalau baru nggak mau kerjasama. Cuman kita nggak bisa hidup dari situ kan? Iya, dan ekspektasinya kadang ketinggian untuk non-budget. Pengen yang ulu, pengen yang begini. Di Jepang juga kadang-kadang yang mungkin orang-orang filman di Indi itu kadang-kadang susah. aku kembang-kadangnya. Di Indonesia juga sama kan? Kalau Eropa mungkin dari Sulutana Aci jauh lebih sehat ya industri-nya? Jauh lebih sehat dan orang-orang sebenarnya mungkin sebelas-dua belas kalau untuk industri besarnya ya. Cuman orang-orang yang lagi di dunia Indinya ini sama-sama jadi nggak terlalu jompleng deh antara request sama yang di ini-ini juga jadi yang kerjainnya juga nggak terlalu berat. Kalau di sini kadang menurut aku request-nya agak nggak make sense tapi ya sudah. di sana capengnya sesuai sama filmnya. Tapi kayak bantuan dari pemerintah atau organisasi itu tetap perlu ya di Indonesia ya kayaknya ya. Industri kreatif. Iya. Kalau ada kesempatan sih aku masih pengen nyobain kesana sih tapi ya nggak tahu deh. Sebelum tua beneran nih Ruh. Aku pengen nyoba sekolah lagi tapi ya nggak tahu ada waktunya apa nggak apa-apa lagi sekarang lagi begini kan. Iya betul, betul, betul. Nah situasi corona ini tuh mengubah semuanya ya. Iya. Karena untuk manggung semuanya di cancel dan ini kita nggak tahu ini berlangsung sampai kapan ya sampai kapan bisa kita main lagi di depan orang. Iya. Tanpa takut. Iya. Menurut Aci gimana dampak untuk industri musik atau industri kreatif dari corona ini sekarang? Hmm belum terlalu ketahuan soalnya kan baru jalan berapa bulan juga. Apakah nanti akan jadi terbiasa dan industrinya yang mencocokkan sama kondisinya? Nggak tahu atau tapi kalau sejauh ini sih yang aku senang musisi-musisi di sini mentalnya jauh lebih lucu daripada musisi di luar. Iya sih. Terus aja bikin apa bikin apa tiap hari itu aku senang sih lihatnya daripada mereka stres bikin ini bikin challenge bikin apa bikin ini apa kreatif kreatif sekali loh. Iya padahal dompet menangis. Iya ada-ada aja ya profesi-profesi mereka yang bisa tunjuk gitu lewat sosmed. Ada yang bikin fundraising juga kan sambil dia ngamain online orang suruh transfer terus relanya taunya jadi berapa juta itu juga tapi budaya kayak gitu di Indonesia selama ini nggak umum ya fundraising kayak gitu. iya baru itu mungkin gerakan baru dan bakal ada banyak ya untuk kedepannya ya kalau situ-situ begini. Iya ya. Sebenarnya kalau mau jujur capek sih komunikasi online kayak ngajar online apa online ternyata jauh lebih susah atur tenaganya daripada ngajar langsung lebih capek kenapa ya? Susahnya apa? Susahnya yang kamu paling merasa. Nggak tahu. Di sini baru berasa sih ternyata interaksi sama orang itu sangat berharga. Betul-betul. Pasti bakal berubah ya dunia ini kayaknya. Iya. Sebenarnya bagus atau enggak ya? Bukan gini. Dan kita itu sangat tidak terbiasa kita boleh selama kita boleh kita nggak boleh beluk-belukan. aneh banget sih rasanya kalau ketemu orang dulu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Maksudnya nggak bisa dekatin gitu. Iya itu sedih banget sih. Sedih banget ya ternyata. Terus ngapainnya kita itu anggap itu hal biasa. Tapi ternyata. Bener. Nah itu sangat kayak ya ampun. Awal-awal apalagi itu awal-awal aku sempat sebulan pertama kali yang lumayan stres ya. Aku di rumah sendirian kan. Itu rasanya nggak ketemu temen yang tiap hari ketemu di tempat ngajar tuh ya ampun. Kalau bisa peluk tuh rasanya kayaknya bantu banget. Mungkin nggak nggak bisa ya. Iya, 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 iya. Jangan dipresi ya. Kalau dipresi terepon aku ya. Iya. Sempat ada yang tanya waktu itu di internet hal pertama yang mau kamu lakuin kalau ini selesai apa? Aku mau peluk semua temen-temen aku pokoknya. Iya. Betul. Iya. Aku pengen ketemu orang tua. Iya, iya. Mereka di Jepang berarti sekarang? Hah? Orang tuanya hero. Sehat-sehat di Tokyo. Cuma aku kan lagi di Jakarta nggak boleh nggak boleh sih tapi ada beberapa tes harus aku lewat beberapa tes supaya aku nggak positif corona kan. Jadi aku nggak bisa meninggalkan istriku juga disini kan. Oh iya bener. Setelah wawak-wawak ke Jepang ke Jepang terus pengen keluarga gitu sih. Ini dua pertanyaan lagi. Oke. jadi ada advice nggak buat teman-teman yang pengen jadi musisi? Itu terlalu dipertanyaannya. Itu aku paling sedih ditanya kayak gitu. kamu harus begini gitu atau kamu harus belajar ini itu atau blablabla mungkin mungkin kedengerannya klise tapi emang harus bener-bener cinta sama yang dikerjain kalau nggak useless karena ternyata ada beberapa bukan menjelekan tapi aku lihat ada beberapa contoh musisi yang sebenarnya mereka ngerjain itu karena pengen dapat pujian misalnya jadi sekalinya nggak dapat pujian dia stress depresi terus nggak bisa berkarya lagi itu ada yang kayak begitu jadi kalau bener-bener cinta sama yang dikerjain mau ada yang muji mau yang enggak mau dibayar di apa diapresiasinya banyak banget atau yang diapresiasi cuma dikit tapi bener-bener suka ya akan worth it sih menurut aku ya harus cinta apa yang kita berdasarkan iya dong kalau kan ngapain iya iya ngapain betul-betul oke pertanyaan terakhir ini aku semua orang yang ikut hero talk ada enggak orang yang tidak bisa kamu lupakan sampai sekarang dalam hal musik enggak dalam dalam kehidupan your lifetime harus harus satu atau boleh beberapa boleh beberapa sih tapi ada yang sebutin orang tua ada yang guru ada yang sebutin sahabat bebas sih ada orang yang penting buat kamu dari hidup kamu ada ada tiga orang oh siapa ya tiga-tiganya ini sahabat aku banget awalnya kita enggak temenan temenan karena ngerjain satu proyek yang sama tapi lucunya semenjak itu kita enggak pernah dapet proyek lagi tapi pertemanannya jalannya sampai sekarang dan itu bisa dibilang lebih lebih bondingnya lebih kuat dari keluarga sendiri tiga-tiganya musisi jadi lagi pandemi begini menderita bareng ada yang lagi sukses kita support bareng ada yang belum pernah dapet film kita offer kediga kerjaannya kayak gitu-gitu jadi support sistem aku tiga orang ini kayaknya oh oke harga terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih sudah ikut Hiroto dan sampai bertemu lagi terima kasih Hiroto mau ngebekutnya atau proyek berikutnya ya mau ayo mari kita bikin sesuatu lagi siap thank you jaga kesehatan ya see you thank you sama-sama oke terima kasih teman-teman yang ikut konten Hiroto kali ini guestnya adalah Aci Haji Haji Hussman semoga teman-teman follow jangan lupa follow ya instagram yang nanti ada tulisannya di bawah silahkan follow dan silahkan ikut karya-karya dari Haji Haji Hussman dan jangan lupa nonton video meraih bintang versi Jepan dari kita oke sampai bertemu lagi di Hirotalk berikutnya aduh terima kasih Aci Haji また